Peningjauan tempat pengelolaan sampah 3R dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna, terdiri dari tiga titik peninjauan antara lain RW01 Kelurahan Cium Buleib, RW12 Kelurahan Maleer, dan RW05 Kelurahan Panjunan. Tempat ini bertujuan untuk memilah sampah organik, anorganik dan residu dan juga untuk memproduksi pupuk kompos, dan barang rongsokan yang hasilnya bisa dijual untuk menambah penghasilan pengelola TPS tersebut. Peninjauan ini dilaksanakan pada hari Jumat, 8 Juni 2022. Nah Alhamdulillah ya bahwa masing-masing progres memang bervariasi ya. Kondisi di RW01 dengan di Ciumlit dengan di RW12 di Maleer termasuk di sini berbeda. Dan di sana itu kan sudah terjadwal bahwa dua hari sekali sampah-sampah yang sudah dipilah itu dibawa oleh petugas TPS. Nah pola di TPS sama, yaitu apa? Ada yang diolah, ada yang jadi kompos, ada yang jadi penyaring di sungai ya, kemudian juga ada juga di sini semacam barang rongsokan. Kompos bisa dijual, itu pasti ke petani. Kemudian yang kedua, itu bagian daripada fasilitas yang dibutuhkan dalam rangka program Citarum Harum, yaitu untuk menyaring rumah bakteri. Kemudian yang ketiga jelas kalau rongsokan itu tadi satu triseda saja sekitar Rp600.000.